Padahal itu sangat beresiko sekali untuk terjadinya infeksi yang bisa menyebabkan komplikasi di Diabetic food ulcer, salah satunya adalah kematian. Jadi kalau lebih detail lagi ya, kalau kita lihat, mahal nggak sih sebetulnya biaya perawatan diabetes mellitus, kan gitu? Ya, betul. Kan banyak juga yang mengeluh, nggak sanggup biaya, dan lain sebagainya. Assalamualaikum sahabat aswida seluruh tanah air, apa kabar? Hari ini kita ketemu lagi dengan topik yang kedua ya, di mana kita akan ngobrol terkait dengan bagaimana sih gambaran pasca COVID-19 ya, di tahun 2019, yang kita ketahui bahwa banyak sekali teman-teman yang dapat comment berkaitan penyakit lah, penyakit tidak menular, yaitu diabetes, itu banyak sekali kan sekarang itu sudah selesai COVID-19, makannya balik lagi, kontrolinya, ya, itu kurang. Nah, sekarang saya akan bertanya kepada Ibu Widah Sari, dan pada kesempatan ini beliau telah hadir di sana sana. Ibu! Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Ibu, jadi kita ketahui bahwa after COVID itu kan banyak sekali ya, yang kondisinya balik normal lagi, rasa-rasatunya adalah pelamatkan. Orang sibuk ya, dengan diabetes. Betul, betul. Jadi penyakit tidak menular, angkanya makin tinggi lagi. Betul, betul. Oke, kita hari ini mau diskusi tentang gambaran luka kaki diabetes, karena kasus di bawah, di Wuker Center ya, baik di cabang maupun di pusat, dan juga kawan-kawan di seluruh tanah air, itu bilang bahwa kaki diabetes naik lagi nih, ya. Oke, walaupun kemarin waktu COVID juga tidak menurun banget, tapi pas ke COVID ternyata lebih seperti bom ya. Ya. Seperti bom, tiba-tiba muncul. Jadi gini Mas Kana, jadi kalau kita lihat tentang penyakit tidak menular ya, kurang lebih sekitar 35% tuh kebanyakan jantung dan pembuluh darah. Mungkin karena tadi, apa namanya, pola makan dan lain sebagainya ya. Saya ambil dari KEMCAS yang 2019, nanti mungkin bisa diperbarui di 2021 ya, untuk laporan PTM. Tapi di sini masih menyebutkan bahwa angka diabetes masih 6% angkanya, dan lumayan cukup tinggi. Dan tentu saja, insiden kejadian diabetic food ulcer, 25% dari angka 6% tadi ya, itu juga kurun waktunya juga makin meningkat. Apalagi Indonesia di IDF 2021 masih kategori nomor 5 nih, untuk peningkatan jumlah kasus diabetes. Wow. Buat biasa Mas Kini ya, Bu ya. Tadi pagi makan apa nih? Reksi goreng, kerupuk goreng, ya. Pastel goreng, tepah ayam goreng, ya. Jadi semua, Bu, kalau kayak gini kan semua orang jualan sekarang kan, kayak kemarin lagi. Ini kita beli apa aja, Bu? Padang, nomor 1. Itu ya, kemungkinan resiko tertinggi kita. Nah, dan juga dilihat dari jumlah penduduk kita, ya. Terus kemudian angka diabetes, untuk pencegahan deteksi dini kaki, itu juga masih dirasa kurang di negara kita. Padahal di International Diabetic Federation sendiri, itu sudah menganjurkan, di 2019 dan 2021, mereka sudah ada tuh, walking group discussion mereka, untuk melakukan deteksi dini kaki. Di Singapura sendiri, dengan Prof. Aziz Naten, besok kita ketemu di bulan November, ya. Betul, Bu. Untuk acara Winners, atau Wuker for Unisian Nurses, kita akan menghadirkan Prof. Aziz Naten, untuk berdiskusi lebih detail lagi, tentang prevention diabetic food asal. Angkanya tinggi tadi, terus kita lihat di Jakarta. Kita nggak lihat di Bogor, kita lihat di Jakarta aja, ya. Nah, di situ dibilang, sekitar 250 ribu penduduk DKI menderita debet, terus itu Mas Kanan. Itu keluar masuknya Bogor berapa, ya. Atau mereka suka jajan di kota Bogor, ya. Jajan makanan-makanan enak-enak, ya. Kan kalau holidays, mau ke Bogor, Bu. Dan ini juga jadi warning, ya. Tapi kita juga cukup berbangga hati, karena di puslat DKI Jakarta, mereka sudah mengadakan pelatihan, ya, bersama dengan Buker Indonesia, Buker Center, sehingga semua PKM, 44 PKM kecamatan di DKI Jakarta, mereka didapuk mampu melakukan perawatan luka diabetes. Nah, dan kita tetap terus ber-networking dengan para puskesmas di DKI Jakarta. Jadi, semua para diabetes sih, yang memang beresiko untuk luka, itu bisa langsung screening, ya, Bu, ya. Betul, betul, betul. Yang paling penting itu sih, screening. Jadi, karena Mas Kana udah bilang screening, salah satu komplikasinya itu memang kita kurang paham tuh kenapa kok pentingnya screening. Karena kalau ada kaki-kaki tebal di bawah, apa namanya Mas Kana? Calus. Calus, ya. Kaki-kaki tebal gara-gara pakai alas kaki yang kurang tepat, biasanya tuh nggak terlalu perhatian atau dicuekin, gitu ya, dicuekin. Padahal itu sangat beresiko sekali untuk terjadinya infeksi yang bisa menyebabkan komplikasi di diabetic food ulcer, salah satunya adalah kematian. Iya. Jadi, Jolisan di tahun 2019, dia dengan beberapa penelitiannya terhadap prediksi tingkat kematian, itu tinggi sekali, Bapak Ibu. Ya, Mas Kana? Waduh, sayang sekali ya. Jadi, kalau sebenarnya kalau seandainya datang udah tahu dia screeningnya, otomatis memang harus bisa dapat penanganan langsung, Bu. Ya. Justru itu yang kita inginkan. Ya, di Buker Indonesia, di Yayasan Buker Indonesia, maupun Buker Inti Nusantara, kita sedang melakukan satu proyek di mana mengajak seluruh masyarakat, mudah-mudahan sampai ke negara, ya, harus berani warning terhadap prevention diabetic food ulcer. Karena kalau sudah komplikasi, tidak saja kecacatan untuk diamputasi, tapi juga kematian. Sebenarnya screeningnya dan tata laksananya juga cukup sederhana. Jadi, kalau kita ketemu ulkus kaki diabetes, gak boleh, bisa kelihatan ya. Bisa di-shot ya, bisa kelihatan. Jadi, kita ada upayanya itu promotif preventif, kita edukasi, ya. Terus kita screening kaki. Terus kemudian upaya kedua adalah kuratif. Jadi, kalau sudah ada luka, bagaimana caranya penanganan perawatan luka yang harus segera sembuh? Hitungannya detik, Mas Kana. Ya, hitungannya detik. Karena amputasi itu hitungannya detik. Oke, terus kemudian kalau sudah sembuh, dia main? Rehabilitasi. Dan kalau misalnya tidak mengalami kesembuhan, nih, kalau pasien-pasiennya Mas Kana yang sering Mas Kana hadapi, paliatif, ya. Jadi, pasien-pasien tersebut harus ditangani dengan baik. Nah, Bu, kebanyakan itu kan untuk sekarang kebutuhan screening. Nah, berkaitan dengan itu juga di program kita kan ada namanya CDFCC di situ, Bu. Oke, ya. Certified Diabetic Food Care Clinician. Ya, betul, Bu. Nah, itu gimana, Bu? Yang boleh ikut semua umum, boleh nggak, Bu? Kira-kira untuk tenaga kesehatan. Untuk tenaga kesehatan, semua tenaga kesehatan boleh. Kalau yang bukan tenaga kesehatan, kita ada tuh yang dua hari, Mas Kana. Oke, yang dua hari. Itu bisa kita lanjutkan untuk kawan-kawan yang bukan dari tenaga kesehatan untuk belajar bagaimana screening kaki. Wah, kabar baik gitu teman-teman sekalian ya. Untuk belajar berkaitan dengan screening kaki, tadi programnya dua hari bisa untuk semuanya. Untuk ngikutin. Tapi yang paling penting tadi itu untuk tenaga kesehatan. Empat hari, Certified Diabetic Food Care Clinician. Itu juga penting sekali untuk dilakukan. Selain kuratif ya, kalau kuratif, kita udah lihat program-program kuratif kita cukup banyak. Betul, betul, Bu. Terus kemudian, kegiatan yang memang kita lakukan, itu terangkum dalam sebuah wound unit. jadi kayak kita di bawah di wound center kita, di wound care center, itu kita bikin kegiatan tadi, promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif tadi di wound unit. Jadi tugasnya wound unit untuk diabetes nih, Oke, berarti Bu tadi yang untuk bentuknya 45 pukasmas itu akan membentuk wound unit ini nih, Lu? Ya, harapan kita seperti itu. Karena di praktek mandiri perawatan yang kita punya se-Indonesia yang jumlahnya sekitar 400 sampai 600 ya. Kan datenya banyak sekali, tapi lulusan kita kan sudah sampai 22 ribu. Jadi angka sebegitu sebetulnya sudah masuk lah ya. Nah, itu kita anjurkan di wound unit masing-masing kawan-kawan praktek mandiri keperawatan itu ada upaya-upaya ini. Wah, jadi masyarakat lebih safety lagi ya, Bu ya? Ya. Yang diharapkan masyarakat bisa tertangani dengan baik. Dan yang paling penting jangan datang pada saat sudah jadi luka. Sudah jadi luka. Jadi kalau lebih detail lagi ya, kalau kita lihat mahal nggak sih sebetulnya biaya perawatan diabetes mellitus? Kan gitu. Ya, betul. Kan banyak juga yang mengeluh nggak sanggup biaya dan lain sebagainya. Sebetulnya kalau di leveling kita itu sekitar 350 sampai 1.200.000 termasuk jasa dan dressing. Tergantung besar kecilnya dong lukanya juga. Tergantung dari besar dan kecilnya luka. Kalau kuratif saja itu kurang lebih sekitar 20 sampai 40 kali kunjungan. Wah. Ya, 20 sampai 40 kali kunjungan. Itu kakinya maksudnya safe ya, Bu ya? Maksudnya bisa jalan. Ya, nanti kita triase, Mas. Di triase, di bawah kawan-kawan kita akan melakukan triase. Sama, di seluruh praktek mandiri seluruh Indonesia mereka bisa melakukan triase tadi. Apakah ini bisa diperbaiki atau tidak? Apakah akan menimbulkan kecacatan? Ya, atau justru malah pasiennya sudah bisa tidak ditolong lagi. Berarti kita harus diskusi juga dengan keluarga untuk menyiapkan. Ya, untuk menyiapkan dengan baik. Jadi, pendampingan pada pasien-pasien diabetes itu penting sekali. Karena support ya. Orang kalau sudah ada luka terus kemudian diabetes stress nggak? Pasti, Bu. Depresi nggak? Dan keluarga juga pasti akan cukup stress. Betul. Keluarga juga akan berpikir mulai macam-macam dan lain sebagainya. Jadi, sebaiknya memang harus ditemani. Jadi, hal baik yang harus kita lakukan adalah pendekatan tim multidisiplin. Ah, oke. Ini yang harus dipunyai. Kalau misalnya di praktek mandiri keperawatan atau di wun-wun unit belum punya itu diharapkan punya kerjasama dengan tim-tim sekitarnya atau profesional kesehatan lainnya. Dengan sosial worker misalnya. Ada dari dina sosial, kementerian desa, terus mana lagi dalam negeri. Jadi, bisa bergiasama kolaborasi secara tim multidisiplin untuk mengatasi konsep perawatan luka diabetes yang baik. Dan ini salah satu proyek mungkin yang bisa kita kembangkan di masyarakat dan ini di rumah sakit juga modelnya. Jadi, konsep komunitas dan rumah sakit itu sebetulnya harus beriringan. Supaya pasien-pasien dengan luka kaki diabetes itu bisa tertolong dengan baik. Kan nggak lucu juga ya kalau pasiennya cuma kutu air misalnya, harus diamputasi. Atau cuma kakinya lecet di kuku harus segera diamputasi. Tapi kalau multidisiplinnya bagus hal tersebut bisa dihindari. Dan itu sebetulnya yang kita tunggu-tunggu ya supaya ini berjalan dengan baik. Jadi, secara keseluruhan Mas Kana bahwa kegiatan yang dilakukan oleh Entrostomal Trapinus atau Certified Wound Care Clinician atau tadi ya Mas Kana sebutkan program baru dari kita Certified Diabetic Food Care Clinician kita sama-sama bertujuan untuk meningkatkan pelayanan. Supaya di Wound Unit atau di Wound Care Center itu tercipta keterlibatan semua pihak secara multidisiplin. Setuju? Setuju. Setuju sekali. Karena memang dari diskusi kita hari ini kita ketahui bahwa pengembangan program kita itu salah satunya dalam prevention itu jauh lebih baik lagi mengarah ke dalam pasien-pasien yang belum luka dipokusin lebih banyak ke sana. dan pengerjaannya sebaiknya harus dilakukan dalam bentuk multidisiplin. Ya, betul dia. Jadi kabar baik untuk teman-teman sekalian kalau besok ada luka jangan kemana-mana. Harinya ke perawat luka. Oke, terima kasih Ibu untuk diskusinya dan teman-teman sekalian itulah dia diskusi saya dengan Ibu Wida di bagaimana penggambaran ya untuk perawatan luka di Indonesia saat ini dan jangan lupa saksikan terus pantengin subscribe, comment dan share jangan lupa dadah